Intro Pemirsa Agronis TV Lebah Madu adalah serangga sosial kaya manfaat Semua yang dihasilkan oleh lebah madu dikenal berkhasiat untuk kesehatan Intro Dalam klasifikasi dunia binatang, lebah dimasukkan dalam Ordo Himenopera Yang artinya sayap pening Intro Perawatan yang pertama kali Itu setup itu harus jauh dari hama-hama Hama itu untuk penghisap madu tadi Yang pertama adalah kupu Yang istilahnya dinamakan kupu kipeh yang pertama Yang kedua adalah jenis serangga Semut itu sering sekali untuk mengganggu Atau senang sekali untuk menghisap madu yang di dalam sarangnya tadi Kalau yang dimasangnya pakai tiang Itu kita ngambil sepotong kain Yang dikasih oli Lalu kain tadi kita lilitkan Di tiang penyangga stop tadi Biar semut yang dari tanah tidak bisa naik ke atas Yang kedua kalau yang digantungkan Itu kan biasanya pakai tali Di talinya itu Juga kita Seperti tadi Bisa pakai kain juga Dikasih Istilahnya itu dikasih kain Yang dikasih oli Karena di pepohonan itu kan banyak Seperti semut nganerang Itu kan Juga itu juga Hama Senang Menghisap madu tadi Karena kalau setelah dikemasukan nganerang Itu kan Bisa membubarkan lebah-lebah tadi Begitu Ya Ukurannya yang ideal Lebarnya 30 cm Panjangnya 45 cm Terus di dalam stop itu ada sekat-sekatan Di dalam stop itu ada 9 sekatan sampai 10 sekatan Itu Kalau membuat sekup Itu Punya kayu yang Pilihan Karena Lebah juga Menginginkan Yang ada bau-bau yang tidak diaksa Itu yang pertama kali Yang tidak boleh untuk membuat sekupnya Adalah Kayu mangga Yang pertama Yang kedua Kayu nangka Yang ketiganya Ada kayu sengon Yang paling bagus Itu adalah Kayu mauni Terus Kayu jade Sama kayu akasia Itu yang penting Lebah mempunyai tugas tersendiri Di luar sarangnya Yaitu Bertugas mencari Nektar bunga Yang akan diolah menjadi madu Dan tepung sari bunga Yang diolah menjadi polen Itu yang sampai sekarang Yang dikelola itu Cuman baru satu jenis Yaitu Mepis Serena Itu atau Yang dikatakan Lebah yang liar Lebah-lebah Pertama masuk Di dalam setup Sampai panen itu Tiga sampai empat bulan Jadi baru panen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton